assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja tonton videonya nanti habis kuotanya Halo Sopo, jumpa lagi di channel youtube saya Rujung Koe di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengganti biring roda belakang mobil Toyota Innova Ribbon biring roda belakang Innova Ribbon ini konstruksinya berbeda dengan Innova lama Sopo makanya cara mengganti biring roda belakang Innova Ribbon ini sedikit lebih rumit dibanding cara mengganti biring roda belakang Innova yang model lama jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah yang pastinya kita harus mendongkrak mobilnya dan melepas rodanya dan juga tromolnya ya Sopo nah disini kita sudah mulai melihat salah satu perbedaan cara melepas biring roda belakang Innova Ribbon dan Innova model lama ya Sopo yaitu baut pengikat as rodanya berada di belakang backing plat atau rumahan kampas rem kalau Innova model lama kan baut pengikat as rodanya berada di depan backing plat atau di sekitaran kampas rem bautnya ada 4 biji ukuran bautnya yaitu 14 in kita lepas dulu bautnya satu persatu lalu kemudian pipe minyak rem pada wheel silinder dilepas menggunakan kunci 10 rimpas dan selang rem dijepit menggunakan tang kombinasi agar minyak remnya tidak keluar terus Sopo selanjutnya lepas semua komponen komponen kampas rem termasuk tali rem tengahnya Sopo setelah itu tinggal tarik keluar as rodanya seperti yang terlihat di video oke Sopo kalau kalian pernah melepas biring roda belakang Innova yang model lama pasti kalian bisa melihat perbedaannya dengan Innova Ribbon ini Innova Ribbon ini konstruksi biring roda belakangnya hampir sama dengan Helux single cabin dan Helux 4x4 cuma beda ukuran biringnya saja Sopo oke lanjut Sopo ke tahap berikutnya yaitu melepas konis biring terlebih dahulu dengan cara dipotong menggunakan gerinda seperti yang terlihat di video setelah itu kita betel konisnya agar terlepas dari dudukannya selamat menikmati 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 kita pasang bering yang baru untuk pemasangan bering ini sebaiknya kita menggunakan ala press ya Agar biringnya awet dipakai Dan jangan sekali-sekali memasang biring dengan cara dipukul Karena akan memperpendek usia pemakaian sapu Kecuali memang dalam keadaan kepepet Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.